Ya, halo, selamat berjumpa lagi, Citrapreneur dan UC People. Nah, saya mau cerita nih, bagus nggak background di sekitarnya ini? Ya, background di sekitar ini adalah sebuah tempat di mana biasanya para mahasiswa ini berkumpul. Namanya Corpreneur di Universitas Putra, warna-warninya keren. Kita kembali ke DB Talk, tamu kita hari ini adalah Miss Jacqueline. Halo Miss Jacqueline, selamat pagi. Selamat pagi, silahkan diperkenalkan Miss Jacqueline kepada UC People, saya menyebutnya begitu, dan Citrapreneur. Silahkan Miss Jacqueline. Selamat pagi UC People dan Citrapreneur, saya dengan Miss Jacqueline Jane, saya guru TK di Sekolah Citra Berkat, Citra Raya, Takrah. Oh, Ibu Jeje, Miss Jeje. Biasa dipanggilnya Jack aja, Pak. Miss Jack. Oh, Miss Jack. Miss Jack bukannya nama cowok itu ya, Miss ya. Bukan nama cowok. Ini Miss Jack ini nungguan, Pak, masih muda, cerah, begitu ya Miss Jack ya. Nah, Miss Jack ini sudah menikah belum, Miss Jack? Sudah anak dua, Pak. Belum berkeluarga ya. Anak sudah dua, Pak. Oh, sudah dua putra-putrinya ya? Iya. Oh, aduh. Keputuran putri dua-duanya, Pak. Oh, sama kayak saya, kurang kreatif ya. Oke, Miss Jacqueline, ceritakan Miss Jackeline ini sudah berapa lama bergabung bersama Sekolah Citra Berkat, Citra Raya, dan bagaimana keseharian Miss Jackeline ini? Silahkan. Iya, saya bergabung di Citra Berkat ini tahun 2016. Jadi ini tahun kelima saya di sini. Dari 2016 dan tahun ini masuk tahun kelima. Oke, tahun kelima ya Miss? Iya, Pak. Dan kebetulan saya itu nikahnya itu tahun 2013. Selama tiga tahun itu, di tahun pertama dan tahun kedua pernikahan itu terus berusaha supaya bisa langsung punya anak. Ya, sampai berobat kedokter, berusaha lah, berusaha supaya cepat tempat anak, tapi selama tiga tahun di awal pernikahan, belum dikasih Tuhan. Ya, itu mujizat dan berkat juga. Saya masuk ke sini, langsung, Pak. Wah, aduh. Bulan Juni 2016 masuk, Julinya sudah positif, Pak. Langsung, waduh. Selamat ya. Iya, sama Miss Jackeline, saya dan istri juga mengalami persoalan infertility, tapi cerita saya lebih panjang. Kita menunggu delapan tahun untuk punya anak kami yang pertama. Saya tahu cerita pasti perjuangannya. Ya, memang citra raya kelihatannya subur-subur. Iya. Berkat sekali. Ya, jadi. Kebetulan sekali juga ya. Masuk segera langsung. Langsung ya. Jadi, Miss Jackeline keseharianya bagaimana ini dalam mengajar situasi online? Iya, online. Muridnya berapa dalam satu kelas? Kebetulan tahun ini dapat 26 anak, Pak. Wih, 26 satu kelas. Wah, kalau di level TK, 26 satu kelas itu menurut saya high number itu, Bu. Iya, Miss. Mesti mengucap syukur itu. Tapi seru, Pak. Lebih banyak lebih seru. Oh, ya, oke. Iya. Pasti saya juga lebih senang. Jadi, kalau biasanya offline itu, sehariannya hanya mengajar ya. Dari pagi jam 7 sampai jam setengah 2 siang. Kemudian, ya, mengerjakan, biasanya mengerjakan administrasi atau menyiapkan yang harus diajarkan untuk keesokan harinya. Itu kalau offline, Pak. Kalau online ini, rasa-rasanya menurut saya lebih sibuk malahan, Pak. Nah, saya juga merasa seperti itu, Miss. Online ini lebih sibuk, ya. Persiapannya lebih panjang. Nah, after class juga masih ada hal-hal yang perlu dikerjakan oleh guru maupun dosen, begitu, ya. Kebetulan kalau online... Ada yang unik, Miss, untuk diceritakan, gitu? Apa ya? Kalau online itu, kitanya harus lebih sabar, kayaknya, Pak. Harus lebih sabar, terus harus lebih semangat. Karena kebetulan saya di TKA, dan ada beberapa anak yang baru, kan, baru-baru. Masuk sekolah, gitu. Jadi, puji Tuhan, kita ada program home visit, Pak. Oh, ada home visit. Iya, jadi, walaupun belajarnya online, tapi kita ada home visit, jadi anak itu bisa langsung mengenal ini logonya. Iya, orang tuanya juga paham, ini gurunya. Iya. Iya, jadi, ada anak-anak yang, walau, apa, kalau belajarnya online itu, kalau kita ke rumahnya, kita kasih semangat, Pak. Nanti kalau ada class online, harus ikut, ya. Kita biar kita bisa ke teman-teman yang lain, belajar bareng-bareng, gitu. Iya, betul itu, Miss Eklit. Home visit-nya, frekuensinya berapa, Miss? Dalam satu bulan itu ada berapa kali program home visit? Kalau awal-awal itu, waktu di tahun 2020 itu, kebetulan dalam satu minggu itu bisa dua sampai tiga kali seminggu, Pak. Oke. Iya, jadi, dalam satu hari bisa mengunjungi empat sampai lima anak. Oh, bagus ya. Kalau sekarang, Miss? Sekarang, sekarang di 2021 ini kebetulan kita jimitnya setiap hari, jadi dari Selasa sampai Sabtu itu ada jimit setiap hari. Jadi, dan jimitnya itu dipisah dua sesi, jadi ada yang jam delapan, kalau kelas saya ada yang jam delapan, dan ada yang jam sembilan, gitu. Jadi, baru bisa keluar dari sekolah itu, kalau fisik itu jam sepuluh setelah selesai jimit. Sepuluh? Oh, after sepuluh. Iya, jadi kalau di tahun 2021 ini, cuma bisa sekali aja, Pak, dalam seminggu. Oh, begitu ya? Satu kali saja, ya? Karena ada school visit juga, Pak, tahun ini. Oh, tapi Miss tadi cerita berkurang. Iya, jadi ada home visit, ada school visit, Pak. Oh, sorry, sorry, sorry. Ini ada home visit, ada school visit, ya? Iya, di tahun 2021 ini. Oh, adik-adik yang datang ke sekolah untuk melihat mainannya, melihat kelasnya, gitu ya. Mereka bisa ketemu dengan teman-temannya, gitu, ketemu, Miss? Kita setting, kita setting supaya tidak terlalu ramai, ya, Pak. Jadi, satu sesi itu, satu sesi itu hanya dari satu kelas, satu anak. Dan satu hari itu hanya dua kelas. Jadi, yang satu level, gitu, Pak. Misalnya, kayak saya kan TKA, TKA-1, gitu ya. TKA-1 nanti ketemunya dengan TKA-2, gitu. Jadi, dalam satu hari hanya satu anak dari dua kelas tersebut. Oh, jadi waktu ketemu tatap muka di sekolah itu hanya dua anak, ya, maksimal, ya, Miss, ya? Dua anak, iya. Dalam satu hari. Oke, masih sangat aman, Pak, ya, Miss, ya? Nggak bisa ditambah, Miss, misalkan empat anak, gitu? Jadi, satu hari itu ada, kita setting tiga sesi, Pak. Tiga sesi, kita mulai jam satu siang. Oh, tiga sesi. Iya, jam satu siang itu selama 30 menit masing-masing anak. Nanti yang sesi satu pergi, nanti ada lagi sesi dua, gitu. Oh, jadi dua, 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 gitu ya. Jadi, ada enam, gitu ya, dalam satu hari. Dalam satu hari. Iya, terima kasih, ya, Miss, sudah melakukan ide kreatif, gitu, ya. Karena mau tidak mau, harus semangat, ya. Dalam situasi pandemi, adik-adik kecil kan juga harus belajar bersosialisasi, ya. Iya. Nggak bisa online terus, ya, kan? Betul, Pak. Iya. Miss, terus terang ini, ya. Saya kagum ini sama Miss yang ada putrinya dua, mengajarnya 25. Anak dalam satu kelas. Ini energinya apa sih Miss Jacqueline ini? Miss Jack ini, supaya masih tetap bersemangat, ketawa terus, gitu. Dari tadi tersenyum terus, nih. Apa energinya yang membuat Miss Jacqueline ini? Kebetulan saya awalnya bukan guru, Pak. Oh, bukan guru. Bukan guru. Lebih menarik lagi, nih. Iya. Jadi, kecelakaan jadi guru, ya. Nggak juga. Jadi, saya itu tadinya kerja di perusahaan, jadi staff kantor biasa, ya, Pak, ya. Kemudian merasa, merasa, apa ya, jenuh, seperti ada tekanan, tekanan lingkungan kerja, lah, gitu, kalau di perusahaan kantor, gitu, ya. Kebetulan saya kuliah, itu kan ambilnya sastra Inggris. Oke. Nah, itu banyak teman-teman saya yang memang sudah jadi guru, gitu. Oh, iya. Sudah jadi guru TK. Sastra Inggris ini paling banyak menjadi guru, ya. Iya. Nah, kebetulan, jadi, saya tuh terus diajak sama teman kuliah saya, gitu. Ayo, ayo, jadi guru, gitu, kan. Thank you. Nah, waktu itu saya masih belum ada panggilan, Pak, untuk jadi guru, gitu. Oh, itu, ini. Nah, ini mungkin panggilan Tuhan juga, ya, Pak, ya. Di satu titik saya sudah, sudah nggak mau lagi di perusahaan, jadi... Perusahaan? Iya, jadi saya berdoa, lah, minta sama Tuhan, ya, kalau memang Tuhan panggilan saya buat jadi guru, saya mau coba, gitu. Oh. Iya, jadi saya coba, Pak, dan, wah, rasanya itu bahagia banget, Pak. Aduh, hebat, Miss Jacqueline, ya. Jadi, gajinya kecil aja, ya, Miss, ya. Iya, yang penting, hati benar-benar. Ya, jangan dong, ya, Miss Jacqueline, ya. Yang penting cukup, Pak, ya. Ya, betul, yang penting cukup, ya. Terima kasih, ya, Miss Jacqueline, ya, sudah memiliki calling-nya dari sejak Dili, di usia lima tahun bergabung bersama SCB Citra Raya, sudah punya calling, ya. Saya mendoakan agar calling Miss Jacqueline ini terus bertumbuh, menjadi inspirasi bagi adik-adik kecil, ya. Karena menjadi guru TK itu menurut saya yang paling susah, loh, Miss Jacqueline, ya. Thank you, ya, Miss Jacqueline, ya. Iya, betul, Pak. Anak-anak itu kan polos, ya, Pak. Terus mereka itu biasanya ceria, gitu, ya. Marahnya cuma sebentar, habis itu senang lagi. Oh, betul, 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 betul. Jadi, kita itu lihat, kalau saya lihat anak-anak, kok kayaknya, ya, ikut senang jadinya, gitu, loh, Pak. Oh, ya, kalau gitu, yang di rumah, dari dua ditambah tiga, Miss. Aduh, itu. Kalau anak sendiri, saya akad tangan, Pak. Kalau anak sendiri akad tangan, gimana? Lebih gampang mendidik anak-orang daripada anak sendiri, Pak. Oh, itu memang betul. Itu memang betul, itu memang betul, ya. Jadi, kadang kita sebagai guru, sebagai dosen itu titip-titipan, lah, ya. Jadi, anak kita kita titipin guru yang lain, dosen yang lain, begitulah, saling bantu, ya. Kadang anak-anak itu nggak mau dengar, kalau... Iya, betul, lebih dengar kata gurunya. Iya, iya, iya. Oke, Miss Jacqueline, ya, terima kasih untuk didikasinya selama lima tahun ini, dan tentu terus ingin dengar kontribusi Miss Jacqueline di TK, ya. Nah, sesi yang kedua, Miss Jacqueline, Citrapreneur dan UC People, kita akan bertanya kepada Miss Jack tentang hal apa yang bisa kita support bagi kontribusi lebih baik untuk Miss Jacqueline terhadap adik-adik di SCB Citralaya. Silahkan, Miss Jacqueline. Iya, terima kasih, Pak. Jadi, kalau di masa PJJ ini, ya, Pak, ya, kan belajarnya online. Kalau saya terus memberikan inovasi pembelajaran, gitu ya, Pak, supaya anak-anak itu nggak cepat bosen, gitu. Betul. Belajarnya lewat kertas terus, lewat worksheet. Kita juga ada berikan game-game. Nah, tapi kebetulan setiap aplikasi atau program yang kita gunakan ini ada yang berbayar, gitu, Pak. Oke. Jadi, ya, jadi kita selalu pakai yang, cari yang gratisan, Pak. Iya, 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 iya. Iya. Nah, kalau bisa, yayasan mungkin bisa membantu. Saya sih sedang mencari juga, Pak, kira-kira program mana yang bagus dan bisa dipakai semuanya. Supaya anak-anak itu juga senang belajar dari situ, gitu kan. Iya, betul. Nah, baru diajukan ke yayasan mungkin yayasan bisa bantu untuk beli program tersebut supaya bisa dipakai, gitu. Wah, dengan senang hati, Miss Jacqueline. Jadi, Miss Jacqueline ini rupanya sudah menjadi kelompok pandai. Pandai itu ada singkatannya, Miss. Oh, iya, Miss. Meskipun itu juga kata sifat, ya, dari Miss Jacqueline pasti. Pandai itu adalah pengajar era digital Indonesia. Pengajar era digital Indonesia ini tidak puas hanya dengan Google Meet, dengan Zoom. Tapi memang betul ada aplikasi-aplikasi yang bisa menjadikan suasana menjadi lebih engaged, berinteraksi dengan murid-murid kita, ya. Saya senang kalau Miss Jacqueline bisa memberikan masukan kepada saya untuk kita beli. Nanti kita pakai gantian, ya. Seperti di Universitas Putra, kita sewa mentimeter, kita juga beli kahut, ya. Yang saya pakai-pakai, itu dua itu, sih. Yang lain-lain saya nggak begitu banyak pakai. Saya mengajar manajemen dengan kahut dan mentimeter itu sudah cukup. Nah, silakan Miss Jacqueline teliti apa yang dibutuhkan, sehingga ya tentu saja dalam sekolah nanti kita beli beberapa untuk bisa di-share. Kan jamnya bisa beda-beda, kan, ya, Miss. Nanti kan bisa gantian, ya. Saya kira bagus, Miss Jacqueline. Kapan kira-kira saya bisa dikabari, Miss Jack, untuk aplikasi yang menarik ini? Iya, coming soon, Pak. Saya juga sedang diskusi sama tim TLC, sama tim ICT juga, kalau bisa, kalau bisa, bisakah kita, kemarin sih saya sudah sempat diskusi, bisa nggak sih kita sekolah gitu yang bikin program gitu loh, untuk anak-anak bisa belajar dari situ, gitu. Jadi sambil main, sambil belajar. Terima kasih, Miss Jacqueline. Sekarang kita masuk di sesi yang terakhir, Miss Jacqueline. Berikan kalimat-kalimat motivasional ini untuk 1.200 teman-teman, ya, UC people maupun sitrapreneur. Bagaimana resepnya ini, Miss Jacqueline? Bisa begitu bersemangat, ya. Muridnya TK kecil-kecil 25, ya, dikalikan orang tuanya, berarti sebenarnya 50, ya. Karena pasti adik-adik itu kan nggak bisa buka GMAT sendiri, pasti dibantuin, ya. Betul, iya, Pak. Bagaimana, Miss Jacqueline? Berikan motivasional. Ya, buat teman-teman semuanya, terutama guru-guru TK, tetap semangat, terus berinovasi, menyebarkan keceriaan kepada anak didik kita, supaya mereka juga tetap semangat sekolah online. Dan kita juga tetap semangat mengajar. Ya, itu aja, Pak. Nah, luar biasa. Terima kasih, ya, Miss Jacqueline, ya. Jadi, Miss Jacqueline ini punya orientasi membuat ceria situasisminya di TKA, SGB Citra Raya. Beliau ini begitu bahagia waktu melihat anak-anak di kelasnya, tapi takut kalau untuk nambah anak sendiri, ya. Miss Jacqueline, jaga kesehatan, jaga keceriaan, terus belajar. Ya, salam untuk adik-adik di sana dan juga teman-teman di SGB Citra Raya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Citra Pernah dan UC People. Sampai bertumpah di DB Talk berikutnya. Salam, Citra Pernah. Sampai bertumpah di DB Talk berikutnya.